Shalom Jemaat dan dikasih oleh Tuhan, Markus 16 ayat 15 yang tertulis di bawah ini merupakan kata-kata Tuhan Yesus setelah ia bangkit dan sebelum ia terangkat ke sorga. Di sini Tuhan berpesan untuk mereka pergi ke seluruh dunia dan beritakan injil keselamatan kepada seluruh makhluk. Dan di ayat yang selanjutnya Tuhan mengatakan bahwa dia akan menyertai setiap mereka yang pergi untuk memberitakan injil keselamatan dengan hal-hal yang luar biasa. Nah kita sebagai orang percaya kehidupan kita harus menjadi pemerintah injil keselamatan. Dimanapun kita berada kapanpun waktunya hidup kita bisa menjadi pemerintah injil keselamatan. Dan kita percaya ketika kita menjalankan perintahnya maka Tuhan akan menyertai setiap langkah kehidupan kita sebab dia bukan Allah yang mati melainkan dia adalah Allah yang hidup. Seperti yang juga tertulis dalam firmannya bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firmannya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Maukah dan sudahkah kita melakukannya?